Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya Evi Nur Anggraini Dalam program Inspirasi Usaha Kali ini kita berada di Dusun Mandesan Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul Tepatnya di rumah produksi kerajinan banggu Milik Bapak siapa ini Pak? Bapak Kaliman Oh iya Bapak Kaliman Mungkin bisa dijelaskan Bapak ini kerajinan yang dibuat Apa saja? Yang terbuat ini terakhir khususnya dari kerajinan banggu Contohnya lontong, kangsinan, semuritan, etek-etek, dan kangsinan Kerajinan ini dari turun-temurun dari mbah atau nenek moyang saya ya mbak ya Saya ini penerus kedua saya buka usaha Teruskan generasi simbah ini dari tahun 98 Terus untuk macam-macam produknya itu Membutuhkan waktu berapa hari dalam pembuatannya? Kalau untuk proses tempat undang itu Gimana ya? Apa waktunya itu bisa panjang, bisa bendek Kalau untuk lontong itu prosesnya lama Kalau pesanan banyak bisa makan satu bulan Kadang dua bulan tinggal pemesan Kalau untuk pembuatannya dibantu? Ya dibantu pertama Bersama dibantu tiga orang Kalau pemesannya banyak Dibantu lingkungan khususnya untuk ibu-ibu yang bantu Khususnya ada yang lucu, ada yang batik Kemudian untuk aspek pemasaran itu Sudah dipasarkan dimana saja pak? Kalau untuk pemasaran itu Untuk wilayah Khususnya kota Jogja, kembali Kadang-kadang ke Jakarta Pernah dapat pesanan dari luar itu juga ada Hasil produksi setiap bulannya itu Bisa mencapai berapa ya pak kira-kira? Itu tinggal pemesanan Kalau pemasannya Kalau khusus untuk kelontong Kelontong badak itu Satu bulannya bisa 200 Kalau untuk kelontong burung Kadang 100 PS Kalau untuk tempat undang bisa mencapai 5000 PS Kalau untuk suka dukanya menjadi pengrajin bambu itu apa pak? Suka dukanya banyak sekali Sukanya kalau pesanan banyak Terus Bapak musim kemarau Kalau dukanya pesanan banyak Musim hujan itu pengurahan susah Kena jamur Itu dukanya disitu Terima kasih bapak Atas informasinya Semoga bermanfaat untuk pengurusan yang menonton Dan semoga sukses selalu ya bapak Terima kasih Terima kasih telah menonton